Halo semuanya, selamat datang di youtube aku, Moodyana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Dodi Sutrajet Yang ikut mengomentari masalah postingan Atta Halilintar yang menyinggung soal mendiang anaknya guys Nah penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya guys Sebelumnya, kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya Terima kasih Jadi guys, setelah Atta memposting-postingan mengenai almarhumah Vanessa Angel Sang ayah yaitu Dodi Sutrajet kembali berkuar tentang pernikahan sang anak dengan almarhum Bibi Dalam postingan terbarunya, Dodi menilai bahwa mendiang anaknya belum tenang di surga Karena merasa sedih melihat orang tuanya tidak bisa bertemu dengan gala Selain itu, menurutnya Vanessa juga sedih karena barang-barang dan juga benda yang dia miliki Dikuasai semua oleh keluarga Haji Faisal Lalu, mendiang juga sedih karena tidak dimakamkan di samping makam ibunya guys Netizen pun banyak yang menghujatnya Mereka mempertanyakan Dodi yang hanya memikirkan harta sang anak daripada rasa sedih kehilangan anaknya guys Sebagian juga menganggap Dodi berisik Bahkan sok tahu mengenai anaknya yang tidak tenang di sana Tak hanya itu, netizen juga mengingatkan Dodi jika semasa Vanessa Angel di penjara Keluarga suaminya lah yang mengurus dan juga menjenguknya Sementara Dodi yang mengaku ayahnya tidak terlihat sama sekali guys Dan beberapa netizen juga menyalahkan Atta Karena membuat masalah ini kembali dibahas Apalagi pihak yang bersangkutan sudah meninggal Mereka kasihan dengan almarhum dan juga almarhumah Karena hal ini jadi melebar lagi kemana-mana Gimana guys, menurut kalian bisa komen di kolom komentar Gimana guys, menurut kalian? 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 Gimana guys, menurut kalian?